Kenapa gak disyar aja Al-Quran dalam bentuk buku lembaran terus dibaca rame-rame dan dicetak ulang gitu. Kenapa harus ada Nabi? Karena kalau lembaran cuma teori tapi tidak ada visual teladannya, usuhannya tuh gak ada. Nabi diutus supaya ditiru, Nabi diutus supaya dicontoh, Nabi diutus supaya diteladani. Jadi kalau kita bilang, itu mah Nabi, kita beda, terus buat apa Nabi diutus? Itu kan logika sederhananya. Tapi kan kita gak bakalan bisa seperti Nabi, emang gak bakalan bisa sama persis kayak Nabi. Tapi kita tetap bisa berada di track yang sama dengan Nabi walaupun jaraknya jauh. Mungkin kita entah berapa kilo ketinggalan di belakang, tapi minimal kita gak salah jalan. Walaupun telat sampai juga, daripada kita berpikir, ah dia mah pro, saya gak akan lewat jalan itu. Sehingga akhirnya gak sampai ditujuan.